Bayangkan, cahaya yang selalu bergerak tiba-tiba berhenti. Benar, sepenuhnya berhenti. Apa maksudnya cahaya dibekukan? Dalam eksperimen nyata, ilmuwan membuat pulsa cahaya terhenti di dalam awan atom superdingin, lalu menyimpan informasinya dan melepaskannya kembali. Ini bukan fiksi, ini fakta unik dari dunia fisika kuantum. Pada 1999, tim Lenhoe di Harvard menunjukkan bagaimana cahaya bisa diperlambat lalu dihentikan dengan memindahkan informasi foton ke atom sebagai eksitasi. Konsep ini disebut stop at light, atau singkatnya, cahaya bisa dibekukan. Hasilnya membuka jalan ke memori kuantum, tempat kita bisa menyimpan data kuantum yang dibawa cahaya. Bayangkan internet kuantum, komunikasi yang hampir tak bisa disadap, atau komputer kuantum yang menyimpan informasi dengan cara baru. Semua bermula dari ide sederhana, menghentikan cahaya untuk menyimpan informasinya. Penelitian lanjutan, termasuk eksperimen di Darmstadt, menunjukkan kemajuan yang memperpanjang waktu penyimpanan, bahkan menyimpan citra yang dibawa cahaya di dalam kristal. Menurut penelitian Lene Howe dan riset lanjutan, fenomena ini nyata dan terus berkembang. Jika kamu terpukau dengan cahaya dibekukan ini, like video ini, tulis komentar, mau tahu bagaimana cara kerjanya lebih dalam, dan subscribe untuk cerita sains singkat setiap hari.